Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story dan series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Langkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan love story ketepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Oke guys di adegan yang pertama ini kita pun disubuhkan dengan alur-alur yang semakin menegangkan lagi Di adegan pertama terlihat pada saat itu Ken yang menyumbangkan sebuah lagu di cafe Jidan Dan mendapat perhatian Disitu Ken pun bernyanyi sangat merdu sekali Dan mendapatkan pujian yang banyak sehingga pengunjung pun ramai mendatangi cafe love story tersebut Dan tentunya ini akan membuat Jidan sangat senang sekali Di adegan lain terlihat pada saat itu Tante Emily yang tidak sengaja melihat si Tante Tiara bersama Renaldi Yang sedang membimbingkan tentang permasalahan bunga dan si Ken Disitu Ibu Tiara mengungkapkan kepada Renaldi kalau surat gugatan kepada Ken itu akan segera dilaksanakan oleh dirinya Di lain sisi disitu Ken pun mendapatkan surat gugatannya Karena disitu Ken sudah tidak mau lagi bernyanyi di label musiknya Tiara Dan tentunya disini kekecewaan Tiara pun akan semakin memuncak ketika Ken sudah tidak lagi mau bernyanyi di label musik Tiara tersebut Dan disitu juga terlihat juga Tante Dinda yang mengungkapkan kepada si Ken kalau si Ken sudah tidak basah lagi bersama si Maudie Di adegan lain terlihat pada saat itu Maudie yang sedang melayani sebuah customer Dan Maudie pun terkejut saat ada orang yang tidak dikenal melempar dirinya Isi dari batu lemparan tersebut berisikan surat bahwasannya disitu menuliskan Maudie harus menjauhi si Ken Karena ancaman tersebut membuat Maudie pun sangat panik tentang teroran tersebut Dan apakah mungkin itu teroran dari sesosok si Renaldi yang jahat itu ya guys Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya Oke guys kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti Sore terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax